Kala jengking adalah salah satu hewan beracun yang mematikan. Namun siapa sangka dibalik racun kala jengking yang mematikan ini, ternyata harganya sangat mahal. Racun kala jengking menjadi cairan paling mahal di dunia. Satu liter racun kala jengking jenis Death Stalker, racunnya berharga 39 juta dolar atau sekitar 589 miliar rupiah. Jenis ini salah satu spesies kala jengking paling mematikan. Lalu, apa yang membuat racun tersebut berharga fantastis? Ini dikarenakan beberapa jenis racun kala jengking ternyata mengandung bahan kimia berharga yang menjadi kunci terobosan medis seperti klorotoksin. Kandungan ini diketahui dapat mengikat sel kanker tertentu untuk memudahkan identifikasi tumor di tubuh manusia. Hasil penelitian menunjukkan, racun kala jengking mengandung berbagai molekul bioaktif lainnya yang dapat digunakan untuk pengembangan terapi baru terhadap sejumlah penyakit. Alasan lain yang membuat racun kala jengking berharga sangat mahal adalah cara mendapatkannya yang luar biasa sulit. Sebab, satu kala jengking hanya bisa mengeluarkan satu tetes kecil racun sebanyak 2 miligram dalam sekali waktu. Satu tetes kecil racun itu dihargai 130 dolar atau hampir 2 juta rupiah, saking kecilnya ukuran cairan tersebut tidak lebih besar dari satu butir gula. Selain itu, ada risiko saat proses ekstraksi tersebut, seseorang bisa kena sengatan. Meskipun satu sengatan dari kala jengking jenis death stalker tidak berakibat fatal bagi manusia, namun rasa sakitnya 100 kali lebih menyakitkan daripada sengatan lebah. Karena manfaat medisnya yang menjanjikan inilah, permintaan untuk racun kala jengking terus meningkat. Pertanyaannya, butuh berapa ekor kala jengking untuk menghasilkan 1 liter racun? Seorang ahli menemukan ada satu spesies kala jengking yang bisa menyuntikkan 5-50 mikroliter racun per ekor. Bila diambil maksimalnya, itu artinya, butuh sekitar 20 ribu kala jengking untuk menghasilkan 1 juta mikroliter atau 1 liter racun. Pembeli racun kala jengking ini biasanya ditargetkan untuk kalangan laboratorium atau arena farmasi. Selain itu, kalian juga bisa menjualnya di toko atau pembeli online melalui situs. Bagi kalian yang minat jadi pengusaha racun kala jengking, link situs penjualannya ada di deskripsi. Penggunaan racun untuk obat Sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun lalu, meski saat itu belum ada bukti medis yang mendukung. Contoh prakteknya, jarum yang dicelupi racun, ini salah satu bentuk pengobatan akupunktur tradisional. Selain itu ada juga terapi sengatan lebah, di mana segerombolan lebah ditempatkan pada kulit. Cara ini juga digunakan oleh beberapa tabib. Terima kasih telah menonton!